Pemirsa kembali kita lanjutkan dialog kita, Pak Joshua, apa catatan Anda sepanjang 2017 kalau kita berbicara mengenai kebijakan fiskal yang terdapat oleh pemerintah Indonesia? Ya saya melihat memang kebijakan fiskal khususnya APBN itu semakin kredibel dan juga semakin sehat. Ditunjukkan juga bukan hanya tadi selain pajak, tapi kalau kita lihat belanja pun juga semakin produktif. Terlihat bahwa pertumbuhan belanja modal itu hampir 20 persen dibandingkan dengan misalkan belanja pegawai yang hanya tumbuh realisasinya hanya tumbuh 2 persen. Berarti benar-benar komitmen pemerintah ini mendorong supaya tadi infrastruktur bisa didorong dan juga bagaimana penyerapan belanjanya semakin diefektifkan. Semakin diefisien dan juga semakin efektif dan makin produktif. Sehingga benar-benar pajak itu benar-benar memang diperuntukkan untuk pembiayaan, untuk hal-hal yang produktif. Untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan tol, pembangunan tol laut. Sehingga bisa mendorong pertumbuhan yang lebih baik lagi ke depannya. Oke baik, sekarang kalau kita cermati mengenai tahun 2018, Pak Joshua. Ini tantangan dari dalam negeri itu apa yang harus juga sepada oleh pemerintah? Ya saya pikir masih terkait dengan konsolidasi ya, konsolidasi di sektor swasta khususnya di perbankan. Kita lihat di sini pertumbuhan kredit masih tumbuh single legit di tahun lalu. Dan kita harapkan recovery ini akan mulai bangkit lagi di tahun ini. Dan juga saya pikir ada satu risiko yang bisa mempengaruhi lagi ya. Kalau kita lihat asumsi dari harga ICP dalam APBN 2018 itu cenderung masih relatif rendah dibandingkan dengan harga pasar saat ini yang sudah 60 dolar per barrel. Kalau kita bandingkan harga brand, oil brand dan juga WTI itu sekarang sudah di atas 60 dolar per barrel. Sehingga akan mendorong juga beban subsidi. Yang pada akhirnya, defisit anggaran diperkirakan mungkin agak sedikit melebar. Dari 2,2 persen seperti yang ditargakan pemerintah mungkin agak sedikit melebar menjadi 2,5 persen. Jadi itu mungkin salah satu risiko yang akan dihadapi ekonomi kita dalam domestik. Baik Pak Joshua, tapi dari tahun 2017 sempat kemudian kita memperbincangkan mengenai daya beli masyarakat yang kemudian disebutkan melemah. Apakah kemudian itu bisa saja terjadi nanti tahun 2018 atau seperti apa pandangan Anda Pak Joshua? Ya saya pikir daya beli masyarakat cenderung juga akan semakin membaik gitu ya. Kalau kita lihat beberapa survei dari Bank Indonesia seperti survei yang konsumen, kita lihat indeks percayaan konsumen masyarakat cenderung meningkat terus ya. Berarti itu menunjukkan bahwa sebenarnya konsumen atau masyarakat ini semakin optimis ya. Terkait dengan ekonomi Indonesia saat ini juga ekonomi dalam 6 bulan mendatang. Kita lihat di sini berarti bahwa daya beli masyarakat pun juga akan ditopang juga dengan pengendalian inflasi ya. Kalau kita lihat inflasi 2017 kan pencapaian cukup manageable di mana inflasi di bawah 4 persen ya. Bahkan di bawah dari target pemerintah sendiri. Jadi pengendalian inflasi ini berhasil dilakukan oleh pemerintah dengan berkoordinasi dengan Bank Indonesia di negara pemerintah daerah gitu. Dalam artian bahwa tim pengendalian inflasi nasional cukup berhasil dalam menekan inflasi pangan yang masih menjadi momok sebenarnya. Masih menjadi momok inflasi Indonesia gitu dalam beberapa tahun terakhir ini. Oke sekarang saja harga baris lagi naik ya Pak Joshua. Tapi kemudian saya tanya dulu ke Pak Sarmuji. Pak Sarmuji tantangan Indonesia di tahun 2018 itu seperti apa? Apa yang harus diwasa di pemerintah? Ya relatif sama dengan disampaikan oleh Pak Joshua ya. Kemungkinan subsidi kita memang akan naik. Keberhasilan pengendalian subsidi kita itu harus kita pastikan. Misalkan pengendalian LPG 3 kg itu kan kemauan kita dan pemerintah itu sebenarnya distribusi LPG 3 kg itu dilakukan secara tertutup. Tetapi sampai sekarang persiapan untuk itu kan belum terlihat matang. Itu juga kita khawatir akan meningkatkan subsidi energi kita. Yang kedua tentang harga minyak. Harga minyak kita apakah pemerintah punya kemauan politik? Apakah punya kekuatan politik pada tahun politik ini? Untuk misalkan mengurangi subsidi dengan menaikkan premium, menaikkan gas dan sebagainya. Saya tidak yakin pada tahun politik ini pemerintah berani menaikkan harga-harga itu sementara citranya juga harus dipelihara. Pak Sarmuji tapi di tahun politik ini seberapa besar sih akan berpengaruh terhadap ekonomi kita? Kalau secara umum tahun politik tidak terlalu berpengaruh. Orang luar sudah mulai faham bahwa demokrasi Indonesia memang demokrasi yang gaduh. Dan di mana-mana demokrasi itu juga gaduh. Jadi kalau dulu mungkin sempat khawatir ada Pilgada Serentak, buktinya Pilgada Serentak tahun lalu juga aman-aman saja. Kalau dulu orang khawatir Pilpres Indonesia itu akan bergejolak ternyata juga baik-baik saja. Orang mulai faham antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi bisa seiring sejalan. Oke baik, Pak Joshua kalau di tahun politik ada yang perlu kita khawatir? Saya pikir justru ini menjadi suatu pendorong buat ekonomi. Karena kita tahu bahwa 171 daerah akan mengadakan Pilgada langsung. Dan juga kita lihat juga ada event internasional ASEAN Games di semester kedua. Yang berikutnya juga ada pertemuan annual meeting IMF dan juga World Bank. Jadi dan di semester pertama juga kita harapkan pandan raya dan juga event Idul Fitri ini juga diharapkan bisa mendorong konsumsi masyarakat. Jadi kita harapkan di tahun-tahun ini konsumsi rumah tangga bisa tumbuh di atas 5%. Di mana kita lihat memang dalam 3 kuartal tahun lalu itu kan masih di bawah 5%, sedikit di bawah 5%. Jadi kita harapkan dengan adanya event Pilgada dan juga event internasional lainnya yang akan dilaksanakan di Indonesia. Saya perkirakan pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih baik ya. Oke, tapi kalau dikhawatirkan begitu ya menjelang masa kampanye pada saat nanti pencoblosan. Begitu ada kemudian penarikan dana yang dalam jumlah besar. Begitu paling tidak ya, mungkin itah itu dari pasar modal atau mungkin itu perbankan untuk kemudian dalam kebutuhan tahun politik itu. Nah itu kemudian Anda, adakah kemudian itu bisa betul-betul memajukan ekonomi Indonesia di saat bersamaan? Bagaimana Pak Yusro? Ya saya pikir memang kalau kita lihat siklusnya ya dalam 10 tahun terakhir ini ya. Jelang 1 tahun jelang pemilu legislatif ataupun pemilu presiden itu justru pertumbuhan ekonomi justru meningkat. Dan juga investasi juga cenderung meningkat. Jadi saya pikir betul yang tadi sampaikan oleh Pak Sarmuji bahwa kita lihat bahwa investor juga semakin aware gitu ya. Bahwa kondisi ekonomi kita ini tidak bisa kita sanggup pautkan dengan politik gitu. Jadi investor ini juga akan melihat bagaimana kondisi dari fundamental itu sendiri gitu ya. Meskipun ada risiko dari politiknya gitu tapi kita harapkan stabilitas politik akan terus berlanjut sampai dengan 2019. Jadi sehingga ini tidak akan mengganggu program-program pemerintah khususnya dalam program ekonominya. Meskipun mungkin kita sudah punya pengalaman pilkada serentak berlangsung aman. Tapi kan kita juga tidak perlu, tidak boleh lengah begitu ya Pak Sarmuji. Kalau pada tahun ini bisakah dipastikan bahwa paling tidak pilkada serentak kita ini akan berlangsung aman supaya kemudian tidak membuat investor begitu yang masuk ke Indonesia ini khawatir begitu bagaimana. Saya optimis pilkada serentak 2018 ini aman-aman saja. Aparat keamanan juga sudah sangat pandai mengelola keadaan. Koordinasi antar instansi pemerintah juga dilakukan dengan baik. Dan saya pikir tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan pilkada serentak 2017. Tidak ada pembelahan ideologis yang mengkhawatirkan menurut saya. Tidak ada faksionalisme di masyarakat yang menyebabkan ada fragmentasi yang lebar di antara masyarakat. Dalam masa kampanye itu tidak akan menimbulkan perpecahan begitu di antara masyarakat? Tidak, kelihatan sekali proses koalisi ini berlangsung secara cair. Di satu tempat koalisinya antara PDI dengan Golkar, di suatu tempat PDI dengan PKS, di suatu tempat Gerinda dengan yang lain. Artinya koalisinya cair sekali, tidak koalisi ideologis yang itu membuktikan bahwa fragmentasi di tengah masyarakat itu sebenarnya tidak ada. Oke, baik. Sekarang saya ingin membahas mengenai sentimen global, Pak Joshua. Sentimen global banyak orang yang kemudian mengkhawatirkan bahwa reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat bisa saja kemudian berpengaruh kepada Indonesia. Bisa saja kemudian investor, kemudian berbonong-bonong kembali ke negaranya. Nah, kalau menurut Anda, seberapa besar kemudian kita harus mengantisipasi mengenai segala sentimen yang datang dari Amerika Serikat? Ya, memang faktor global salah satunya adalah kebijakan perpajakan dan juga kebijakan moneter dari Bank Sentral Amerika yang mungkin akan mempengaruhi cukup besar pada perekonomian kita. Kita ambil contoh pada kuartal keempat yang lalu bahwa ada isu kenaikan suku bunga defat di bulan Desember membuat rupiah kita cenderung agak sedikit melemah di penghujung tahun. Meskipun kita lihat sepanjang kuartal 1 sampai kuartal 3 cenderung stabil rupiah. Nah, itu kita lihat. Tapi kita melihat bahwa dampak dari reformasi perpajakan terhadap pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat sendiri belum akan terlihat dalam jangka pendek. Mungkin nampaknya kurang dari 0,3 persen poin pada pertumbuhan ekonomi Amerika. Dan selain itu di sisi monetarnya juga kami melihat bahwa kebijakan dari Bank Sentral khususnya dengan gubernur Bank Sentral yang baru ini cenderung akan lebih berhati-hati. Jadi kalau kita lihat karakteristik dari Jay Powell ini cenderung lebih gradual. Jadi tidak akan terlalu agresif juga menaikan suku bunga. Karena melihat bahwa kondisi di ekonomi global pun juga kondisinya belum merata. Seperti kita lihat ekspektasi dari IMF dan juga Bank Dunia terkait dengan Tiongkok bahwa ada potensi terjadinya moderasi kembali pertumbuhan dari ekonomi Tiongkok. Karena melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Tiongkok ini kan sudah mencapai titik puncaknya sebelum 2010. Di mana pertumbuhannya ada beli jahat. Tapi sekarang sudah mulai mengalami normalisasi gitu. Jadi ini hal-hal yang mestinya harus di-aware juga oleh pemerintah Amerika. Tapi flat fund rate itu pasti akan naik beberapa kali kan Pak Jaswa paling tidak tahun ini. Kita bisa memperkirakan itu tidak? Ya mempertimbangkan bahwa inflasi Amerika juga sudah mendekati level 2 persen. Dan juga tingkat pengangguran pertumbuhan pendapatan yang juga tumbuh cukup signifikan. Memang kita lihat ada potensi kenaikan suku bunganya. Namun itu mungkin terjadi di semester kedua. Dan kami melihat bahwa ada kemungkinan sekitar 50 basis hingga 75 basis point kenaikannya. Dan sekali lagi itu akan data dependent. Jadi Bank Sentral Amerika pun juga akan lebih berhati-hati gitu ya. Kalau kita lihat kondisi pasar keuangan yang sudah mulai terlalu kuat atau relatif cukup ketat. Ya mungkin akan lebih smooth gitu ya kenaikannya. Jadi sehingga tidak akan mengganggu stabilitas di pasar keuangan itu sendiri. Oke baik. Kita akan lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya. Kita masih punya satu segmen lagi. Pemirsa Hotekonomi akan segera kembali.